. Permintaan Maaf Sandi Purnama Sari tak berpengaruh, kasus Juragan 99 lebih parah dari Indra Kens. Kreziri Malang Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 kini harus berurusan dengan polisi. Gilang Widya Pramana dilaporkan ke Bares Krimpolri setelah Kreziri Indra Kens dan Doni Salmanan mendekam di penjara. Dulu Indra Kens dan Doni Salmanan dilaporkan kasus penipuan. Bahkan sejumlah hartanya yang diduga hasil penipuan disita polisi. Saat keduanya tengah berproses, Juragan 99 kini muncul dan tertimpa masalah. Dia juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran pidana penipuan dan merek dagang. Kabar tersebut dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Bumas Polri Brikjen Pol Ahmad Ramadan. Dia menyebutkan bahwa laporan itu telah didaftarkan di Bares Krimpolri. Ia sudah ada laporan, uwar Ramadan saat dikonfirmasi, selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Sayangnya, Ramadan masih enggan untuk merinci terkait pelaporan yang dimaksudkan. Termasuk, kronologi kasus yang membelit Juragan 99 tersebut. Juragan 99 diduga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 Ayat 1, 2 dan Pasal 102, Kejahatan Terkait Rahasia Dagang Pasal 17 Jauh Pasal 13 dan Pasal 14, Penipuan Perbuatan Curang UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 378 KUHP dan Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Polemik Paris Fashion Week, Istri Juragan 99 dan MS Glow minta maaf. Istri Juragan 99, Sandi Purnamasari minta maaf soal polemik Paris Fashion Week yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir. Melalui unggahan Instagram, Sandi Purnamasari mengaku terlalu terbawa emosi dengan komentar netizen. Saya benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Saya hanya manusia biasa, seorang perempuan, seorang perempuan yang sedang haid, akan jadi pembelajaran ke depan buat aku pribadi untuk benar-benar cek kebenarannya dulu sebelum ngegas. Makasih masukannya buat aku, ujar Sandi Purnamasari, dikutip Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Permintaan maaf Sandi tersebut juga diikuti dengan klarifikasi produk kecantikan MS Glow. Diketahui, MS Glow merupakan salah satu merek yang terbang ke Paris untuk menyelenggarakan fashion show. Kami sadar, kami sangat awam mengenai event-event yang diselenggarakan secara internasional, bunyi keterangan MS Glow. Sejujurnya, pengalaman pertama kami berkolaborasi dengan desainer asal Amerika membuat kami sangat bersemangat dengan pagelaran ini, sambungnya. Merah kecantikan milik Sandi Purnamasari itu mengambil kesempatan tersebut untuk mengenalkan produk dan budaya Indonesia di luar negeri. Sampai hal tersebut menjadi banyak diperbincangkan, kami baru menyadari adanya ambiguitas informasi, tutup pernyataan itu. Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, beberapa figur publik seperti Wanda Hamidah, Oscar Lawalata menyentil rombongan merek lokal yang mengklaim menggelar pagelaran di Paris Fashion Week. Merek lokal tersebut mengunggah foto-foto dengan menggunakan tagar Paris Fashion Week dan PFW. Kenyataannya, acara yang digelar sejumlah merek dan fashion designer lokal itu berbeda dengan Paris Fashion Week oleh Federation de la Haut Couture et de la Mode FHCM. Dalam hal ini, Gekraft telah mengonfirmasi bahwa pagelaran tersebut aslinya adalah Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Akibatnya, sejumlah netizen menghujani kritikan kepada brand-brand lokal yang mengklaim mengikuti acara Paris Fashion Week. Sumber kekayaan dikaitkan dengan KJ Edan. Awalnya, sumber kekayaan Crazy Ri malang ini diungkit-ungkit gara-gara banyaknya kasus penipuan yang menimpa para Crazy Ri. Doni Salmanan dan Indra Kens ditahan Bares Krim Polri karena kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang melalui investasi bodong. Kini, nama Gilang dan Sandi pun malah dikait-kaitkan setelah Doni dan Indra ditahan polisi. Sumber kekayaan Crazy Ri malang sampai disebut-sebut berasal dari KJ Edan. Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari merupakan sosok yang tiba-tiba muncul sebagai orang kaya raya hanya dalam tempo kurang dari 5 tahun. Menggunakan pakaian brand mewah, mengendarai mobil mewah, hingga kemana-mana naik jet pribadi. Lalu banyak yang kemudian sanksi apakah mereka bisa begitu kaya secara instan hanya karena bisnis kincarai merek MS Glow. Salah satu pengguna Twitter dengan nama akun Adhayu menyebut ada sosok bernama KJ Edan di balik Juragan 99 yang kaya mendadak. Pengguna Twitter itu bahkan menyebut private jet milik Juragan 99 atas nama KJ Edan. Kalau lo mau tahu duit dari mana tuh Juragan 99? Lo tanya KJ Edan. Private jet 99 itu atas nama KJ Edan, demikian kicauannya pada Kamis hari ini. KJ Edan merupakan julukan dari pengusaha di Jakarta yang bernama Asli Oni Hendro Adiaksono. Julukan lainnya adalah Sultan Jagaraksa. Sementara, artis kontroversial, Nikita Mirzani menyebut Juragan melalui media sosial berkoar-koar jika Juragan 99 bukan kreziri asli. Betulkah demikian? Mari kita lihat kerajaan bisnis kreziri Malang Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari. 1. J99 Corp. Terdiri dari 18 unit bisnis. J99 Corp. adalah induk bisnis Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Dilansir dari laman resmi J99 Corp. Perusahaan itu membawahi 18 subunit bisnis. Unit bisnis di bawah J99 Corp. adalah Cosme Solution, Cosme Manufacture, Cosme Mas, MS Intimate, Juragan Distributor Center, Glow Living, J99XAR, Juragan 99 Trans, Juragan 99 Konveksi, Cosme Lab, Cosme, Hair Lab, J99 Water, J99 Foundation, J99VAPE, MS Glow For Men, MS Glow, dan MS Glow Aesetic Clinic. Kantor J99 Corp. berpusat di J99 Tower Pancoran, Jakarta Selatan. Gedung tersebut adalah hadiah yang diberikan Juragan 99 untuk istrinya, Sandi Purnamasari pada 2020 lalu. Di antara belasan unit bisnis yang telah disebutkan, tiga yang cukup familiar di masyarakat adalah bisnis travel Juragan 99 Trans, bisnis skin care dan klinik MS Glow, serta subunit bisnis terbaru yaitu Cosme dengan produk andalan masker. Dilansir dari laman resmi Juragan 99 Trans, bisnis travel itu menyediakan banyak layanan armada seperti premium kelas 30 kursi, eksekutif kelas 50 dan 48 kursi, medium kelas 33 kursi, dan towing Juragan 99 Trans. Sejauh ini juga RAN 99 Trans yang fokus pada jasa transportasi darat memiliki 9 armada yaitu 1 unit medium bus dan 8 unit big bus. Adapun MS Glow adalah perusahaan yang didirikan oleh Sandi Purnamasari di bawah PT Kosmetik Cantik Indonesia. Produk andalan MS Glow adalah paket skin care serta klinik kecantikan yang tersedia di beberapa kota besar di Indonesia. MS Glow dijalankan Sandi Purnamasari bersama pengusaha asal Bali Maharani Kemala. MS Glow menjadikan sederet selebritas tanah air sebagai brand ambasador mereka seperti Marcel Widianto, Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Fuji An, hingga Idol Kepop, Changwo Astro. 2. Arema FC Gilang Widya Pramana telah ditunjuk sebagai presiden klub Arema FC sejak Juni tahun 2021. Mimpinya adalah membawa Arema FC menjadi klub terbaik di Liga 1. Sebelum menjadi presiden, Gilang sempat membeli saham Arema FC dan memberikan sponsorship untuk klub tersebut lewat bisnisnya. 3. AdSense Youtube Kanal Youtube Juragan 99 vs Sandi dengan 424 ribu subscribers cukup aktif bagi pasangan pengusaha seperti Gilang dan Sandi. Kanal Youtube tersebut setidaknya akan menyuguhkan konten satu kali dalam satu bulan. Jumlah rata-rata penonton video di kanal tersebut juga cukup tinggi, mencapai ratusan ribu bahkan mendekati 1 juta untuk beberapa konten. Kanal Youtube pasangan suami-istri itu menjadi salah satu ladang penghasilan mereka karena pendapatan AdSense. 4. Undangan TV Popularitas Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamassari sebagai pasangan suami-istri sekaligus partner bisnis yang sukses menarik minat publik terhadap keduanya. Gilang Widya Pramana pun sempat diundang menjadi bintang tamu dalam acara ulang tahun sebuah stasiun televisi swasta pada Januari tahun 2022. Selain Gilang Widya Pramana, sederet krezi rih lain ikut diundang salah satunya Raffi Ahmad.